TMMD ke-108 Kodim 0424 Tanggamus tahun 2020 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Pringsewu akan memberikan penghargaan kepada 12 keluarga Tekon Wai Kunir, Kecamatan Pagelaran Utara, yang menghibahkan lahannya untuk jalan tembus pada program TMMD ke-108 Kodim 0424 Tanggamus. Wakil Bupati Pringsewu Fauzi mengatakan penghargaan untuk ke-12 keluarga itu akan diserahkan pada Agustus mendatang. Fauzi juga mengatakan hal itu pada pembukaan dan menandatangani berita acara serah terima program TMMD ke-108 tahun 2020 Kodim 0424 Tanggamus di Pekon Wai Kunir selasa 30 Juni 2020 yang dihadiri oleh Dandim Letkol Infanteri Arman Arisalu. Fauzi pun menyampaikan terima kasihnya kepada jajaran Kodim 0424 Tanggamus yang melakukan TMMD ke-108 di wilayah Pringsewu. Di antara program yang dikerjakan melalui TMMD, pembuatan jalan tembus sepanjang 2,15 km, lebar 4,5 meter menghubungkan Wai Kunir dan Gunung Raya, Kecamatan Pagelaran Utara. Ia menjelaskan bahwa program TMMD menggunakan anggaran yang jelas dan hasilnya pun maksimal dibanding proyek yang dikerjakan oleh pihak ketiga. Pembukaan jalan tembus memperpendek jarak tempuh dan membuat kedua Pekon tak lagi terisolasi sehingga akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Sementara Arman menjelaskan TMMD ke-108 tahun 2020 berlangsung selama sebulan mulai 30 Juni hingga 29 Juli mendatang. Namun kegiatannya sudah dimulai pada pra-TMMD ke-108. Program yang dilakukan antara lain membangun jalan sepanjang 2,15 km dengan lebar 4,5 meter yang menghubungkan Pekon atau Desa Wai Kunir dengan Gunung Raya termasuk pembuatan jembatan berukuran 6 x 4,5 meter. Sementara program non-fisik berupa penyuluhan wawasan kebangsaan, bahaya narkoba, dan penyuluhan hukum. Kegiatan ini akan menghadirkan arah sumber dari pihak terkait. Arman juga menyebut bakti sosial merehab rumah warga dan tempat ibadah serta pembagian sembako untuk warga kurang mampu dilakukan di kedua Pekon tersebut. Khusus pembukaan fisik jalan menurutnya hanya sampai pengerasan onderlah selanjutnya diserahkan kepada Pemkap Ring Sewu. Pada bagian lain, Dandim mengatakan soal usahanya memasukkan jaringan internet ke wilayah tersebut. Menurutnya di Kecamatan Pagelaran Utara masih ada 4 Pekon yang belum memiliki akses internet. Tujuannya agar masyarakat tidak ketinggalan perkembangan dan informasi. Di tempat yang sama, Kepala Pekon Waikunyir Suparman mengakui program TMMD sangat membantu sehingga diharapkan desanya cepat berkembang. Dia meminta warganya untuk giat bergotong royong menyukseskan program TMMD. Dan dengan adanya TMMD nanti, harapan kami yang sudah sampaikan oleh Kepala Pekon bahwa akan menjadi desa yang maju, berkembang, maju, mandiri, dan tangguh. Nah itu harapan kami. Saya melalui dengan desa yang ketinggal, dengan jalan akan menjadi berkembang, kemudian maju, kemudian mandiri, kemudian tangguh. Tentunya tidak semudah membalikkan kelapa tangan. Artinya, apabila desa itu sudah mandiri, apabila sudah tangguh, berarti kesadaran masyarakat itu berperan di dalam. Keduli antara satu dengan yang lain.